Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Qalal mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi Wa biulumihi wa amaddana bi asrarihi Wa aadadayna bi barakatihi amin ya rabbal alamin Berbapak hikmai terengpindah Sehubungan kalah hikmah ini soalnya Berkaitan kalian janji-janji datang nabi-nabi Janjini Allah datang nabi Musa Harun Janji yang tidak ditentukan waktunya Janji datang nabi-nabi untuk ke Mekah Melakukan tawaf dan cukur Juga tidak ditentukan waktunya Janjini kusya Allah datang nabi Su'aib Janji yang tidak ditentukan waktunya Janji Allah datang nabi Allah Ibrahim alaih salam Janji yang tidak ditentukan waktunya Janji yang tidak ditentukan Waktunya datang nabi Yunus Nabi Nuh, Nabi Yunus sekali Nabi Nuh Nabi Yunus waktu ini ditentukan Nabi Nuh ditentukan Tapi ada syarat yang dirahasiakan Nabi Yunus syaratnya Keum yang akan dituruni bencana Jika tidak masuk Islam Tapi syaratnya dirahasiakan Nabi Nuh dijanji keluarganya akan selamat Ternyata kan antidak selamat Niki ada syarat yang dirahasiakan Yeniku keluarga yang soleh Niku dirahasiakan Niki pun keluar cerita Nuh Yang dari keluar cerita Nuh Nabi Ibrahim alaih salam Niki lawan Raja Namrud Nik tutup maka sampai binasanya Raja Namrud Mangga Kau yang siap lah Kelembaran 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 Lagi bercerita Nuh Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim alaih salam Nabi Ibrahim alaih salam Ngalan Nabi Amrud Nabi Nuh nikah yang pertama istrinya namanya Amroh. Krono Amroh masuk agamani Nabi Nuh, dinikah Nabi Nuh Gadah Putra 6. Namanya Amroh. wong sing diktator-diktator ajeng sing estri tiga hasuroh saroh bahyuroh itu dari ibu yang pertama amroh sekian tahun Nabi Nuh berdakwah 6 amroh yang masuk agamanya lajeng dinikah Nabi Nuh lajeng disusul wilab binti ajwil wilab binti ajwil niki juga masuk agamanya Nabi Nuh lajeng dinikah Nabi Nuh sayang setelah dinikah wilab binti ajwil murtad murtad kembali ke agama kafir akhirin dua anak jenengi balus ampe kanan lah kanan niki gadana jenengi namrut kanan gadana jenengi namrut yang semasa dengan Nabi Ibrahim sanes niki sanes niki bergokan aneku keturunan Nabi Nuh yang pertama la nabi Ibrahim keturunan Nabi Nuh yang ke sebelas turun yang ke sebelas jadi sanes namrut bin kanan yang ini tapi namrut niku bin kanan kanan bin kaus 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 bin ham ham bin Nuh di Nuh punya putra namanya ham ham punya putra namanya kaus punya putra namanya kanan kanan punya putra namanya namrut di sanes kanan ambek namrut langsung putra Nabi Nuh niku sanes berbapak nasab Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Niku bin Taroh Taroh bin Nahur Nahur bin Shar Lu bin Urru bin Falir bin Aibar kitab yang lain Abir bin Koinan Koinan bin Shalikh bin Arfakh Shal Arfakh Shal bin Sam bin Nuh Nuh bin Lamik Lamik bin Mutawash Lih Mutawash Lih Mutawash bin Uhnuh atau Idris Idris bin Yardiyah Yardiyah bin Mahla'il 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 bin Koinan Jendang Koinan Luru Koinan Bin Anwash Anwash Bin Shis Shis Bin Adam Desis Niki Dulure Kobil Dulure Habil Niki Bin Shis Nabi 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 Adam Turun 11 9 Turun 9 Nabi Nuh Datang Nabi Ibrahim Turun 11 Berarti Nabi Ibrahim Datang Nabi Adam Turun 20 Niki Sengd Diceritakan Nabi Ibrahim Walau Bapak Al-Hafid As-Suhayli Bengane Dawoh Azar Itu Bukan Bapak Nabi Ibrahim Tapi Azar Itu Paman Paman Nabi Ibrahim Bukan Abahnya Nabi Ibrahim Kalau Abahnya Namanya Taroh Bukan Azar Yang Pemahat Patung Itu Azar Bukan Ayahnya Ibu Ibn Ibrahim Ibrahim Jangan Layu Fah Jangan Layu Fah Itu Duret Turet Degaduk Gaduk Nabi Ini Tidak Ditulis Tidak Ilang Ibunya Ibrahim Namanya Layu Fah Nganggu Fah Ibunya Niki Yang Waduk Sing Mu'minah Iman Tapi Merahasiakan Imannya Lalu Bapak Nabi Ibrahim Dilahirkan Di Negara Hauron Dilahirkan Di Negara Hauron Hauron Satu Desa Namanya Barzah Barzah Nganggu Tak Tak Bundel Barzah Bukan Alam Barzah Barzah Negara Hauron Ini Di Wilayah Damaskus Di Wilayah Damaskus Dimasko Lahiri Nabi Ibrahim Di Dalam Gua Yang Terkenal Di Desa Itu Dimana Gua Itu Adalah Makom Mustajab Makom Mustajab Artinya Tempat Bila Digunakan Untuk Berdoa Niki Gampang Dijabai Imam As-Sadi Imam As-Sadi Dawuh Ahli-Ahli Nujum Namrud Niku Awe Haber Awe Haber Datang Raja Namrud Bahwa Tahun Ini Akan Ada Bocah Yang Lahir Dimana Bocah Itu Misuk Yang Menjadi Penyebab Kehancuran Namrud Ini Pirasat Daripada Kahana Kahana Ku Jurubadih Ali Nujum Coro Sa Ini Pujangga Ini Pujangganya Itu Memberi Haber Bahwa Tahun Ini Ada Bocah Yang Wahir Dimana Bocah Itu Bisuk Yang Menjadi Penyebab Kehancuran Raja Namrud Bareng Namrud Niku Pireng Laporan Nekah Nah Lajang Perintah Wong Wong Lanang Dipisah Ambe Wong Itu Kuraulah Kumpul Wong Wong Sing Hamil Hamil Niki Di Karantina Setiap Lahir Laki-laki Sembeleh Setiap Lahir Laki-laki Sembeleh Sampai Sampai Disembeleh Niku Witung Terhitung Saking Katai Wong Waduk Dipisah Ambe Wong Lanang Tiap Di rumah Ada Penjaga Tiap Di rumah Ada Penjaga Jadi Wong Lanang Gak Gak Oleh Kumpul Seng Waduk Seng Waduk Melahir Sembeleh Berbapak Namrud Itu Siapa Namrud Wau Kulot Terang Niku Bapak Jenenge Kan Bapak Kan Jenenge Kaus Bapak Kaus Jenenge Nabi Nuh Berbapak Wong Jenenge Kan An Niki Wong Ahli Gelut Wong Ahli Bantingan Ahli Kuat Await Kuat Disamping Niku Ahli Berburu Binatang Hebat Berburu Kan An Niku Nek Getak Binatang Ya Ya Siku Soeh Hatan Wah Niku Masuk Masuk Gajah Emperdunya Pecah Mati Macan Digetak Emperdunya Pecah Mati Binatang Binatang Liar Digetak Weh Emperdunya Pecah Mati Niki Sing Nuruno Tambak Beras Tebu Wireng Denanyar Niku Jenenge Abdussalam Abdussalam Bin Abdul Jabar Tuban Abdul Jabar Bin Abdul Halim Pengiram Benowo Abdul Halim Bin Abdurrahman Joko Tingkir Adurman Bin Abdullah Fakih Kebu Kenongo Niki Bin Abdul Aziz Bin Maulana Eshak Maulana Eshak Niki Bin Maulana Jamaluddin Akbar Hussein Niki Bin Ahmad Sah Jalal Bin Abdullah Adumah Khan Bin Amir Abdul Malik Bin Alawi Bin Muhammad Sahib Bulmurbat Bin Ali Khali Qosam Bin Ali Alwi Bin Muhammad Bin Alwi Bin Ubaidillah Bin Ahmad Al-Muhajir Bin Isa Al-Basuri Bin Muhammad Al-Nakib Bin Ali Al-Uraidi Bin Ja'far Sodik Bin Muhammad Al-Baqir Bin Ali Zainal Abidin Bin Hussein Bin Fatimah Binti Rasulillah Salam Assalam Walaikum Abdusallam Abdusallam Niku Celu'ane Tengriki Soyha Muten Abdusallam Tapi Celu'ane Soyha Apa Dijului Soyha Berkonek Ngetak Mati Naliko Belanda Dua Orang Naik Kereta Dengan Dua Kuda Niku Digetak Kalimba Soyha Ku Mati Londone Mati Jarane Mati Dijului Soyha Dahan Niki Gadah Putra Sepuluh Puluh Sing Wedok Barat Jenengi Layinah Nomor Loro Fatimah Terus Sido 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 Nomor Sepuluh Jenengi Abdusakur Abdusakur Sing Nuruno Waw Pak Harun Niku Sing Biasane Memberikan Pengumahan Pengumahan Niku Ketunane Mbah Dusakur Nik Lainah Niku Digarwa Kalimuri Tdw Jenengi Mbah Usman Makom Tenggedang Rigi Dari Kogusdur Datus Presiden Kuburannya Dibangun Kali Mbah Usman Gada Puto Jenengi Nur Nur Halimah Ini Putani Katah Singkul Jiton Nur Halimah Nur Halimah Digarwa Mbah Ash'ari Saking Rupukan Gadabutro Hashim Ash'ari Hashim Ash'ari Gadabutro Abdul Wahid Abdul Wahid Gadabutro Gusdur Abdu'an Abdu'an Mbah Sya'ari Jogja Gadabutro Mbah Hasbullah Mbah Hasbullah Gadabutro Limau Abdul Abdul Wahab Abdul Hamid Nur Khadijah Garwani Mbah Bisri Denanyar Abdur Rahim Tuz Fatimah Fatimah Nikus Sendur Ngunakan Nomoye Fatah Nomoye Fatah Sendur Ngunakan Nafisah Garwani Kiai Sahal Nur Ngunakan Huriyah Dati Bujukulo Nur Ngunakan Mutmainah Garwani Pak Sultan Azim Lilik Habibah Dati Garwani Kiai Masduki Seng Nambes Situ Tuz Shafiyah Dati Garwani Yahya Ja'far Teng Malang Nah Niki Aking Putani Mbah Hasbullah Bapak Putani Mbah Hasbullah Enteng Seng Asman Nur Khadijah Nur Khadijah Dagarwa Mbah Bisri Salah Satunya Ada Namanya Shalihah Nah Shalihah Dagarwa Ke Wahid Tepuireng Gadaputra Gustur Ini Ini Dagarwani Dagarwani Gustur Turun Tidak Dagarwani Tidak Kali Kanjeng Nabi Nah Ini Saking Sintan Dagarwani Abdus Salam Nah Ini Dagarwani 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 Nabi Turun Piro Turun Piro Maulana Jamaluddin Akbar Hussein Dagarwani Dagarwani Nabi Turun Rangpuluh Turun Rangpuluh Rangpuluh Dagarwani Maulana Esak Selikur Nye Wun Kantun Ngurut Mawa Baru Bapak Iki Jenange Soyha Lahkan Aniku Gadah Aji Gadah Aji Getak Nek Getak Niku Masuk Gajah Niku Empadunya Pecah Nyer Kewan Opomai Digetak Niku Empadunya Pecah Piro Bapak Ceritanya Kan Aniki Rabi Oleh Wang Wedok Sing Batun Disebut Jenange Banjur Hamil Bareng Sampun Sempurna Hari-hari Kehamilannya Babar 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 Anak Ini Kulan Barang Ditulu Ambekan An Bapak Rupanya Uwelek Rupanya Uwelek Terus Dawuh Neng Gujo Nedek Paten Ono Ay Paten Ono Ay Itu Nggak Dekno Gengsi Isin Seorang Raja Yang Hibat Kok Anak Uwelek Ini Orang Mentolo Maten Buah Nengalas Ben Mati Akhirnya Mbak Sing Wedok Dikendong Di Uncana Nengalas Di Antara Sapi Sapi Hutan Bareng Sapi Hutan Neku Nyawang Melayu Kabe Wadi Saking Elek Rupanya Padahal Neku Sik Bayek Sik Bayek Raja Kapan Binatang Binatang Buas Niki Moro Bademangan Kasito Melayu Wedi Binatang Binatang Liar Yang Lain Kapan Betuk Wedi Melayu Para Bapak Akhirnya Ibunya Moro Digendong Maneh Kok Ternyata Orang Mati Terus Sampai Ibunya Dicemplung No Bengawan Ben Tenggelam Bareng Wis Tenggelam Akhir Ibunya Ngalih Ditinggal Wis Mati Tenggelam Nengkali Sepule Banyu Bengawan Ku Gak Doyan Dilepe Dilepe Dari Ampe Banyu Ku Dihempas Akhirnya Tuki Daratan Daratan Ku Selamet Buateng Mati Agus Allah Ku Ngongkon Ngutus Menundukkan Namirah Namirah Ku Macan Tutul Macan Tutul Ku Dikersak No Allah Nyusoni Nyusoni Bucah Lanang Miki Disusoni Terus Setiap Hari Disusoni Di Pinggir Kali Akhirnya Ahli Desa Warganiku Sumerep Konok Bayek Menino Disusoni Macan Tutul Akhirnya Wargaku Setuju Di Keweneng Kampung Di Upene Di Ramut Nah Banyu Jenengi Ku Dijubuk Jenengi Namiroh Namiroh Nun Memroh Tapi Gak Tak Namiroh Ku Tak Dati Nun Memroh Ditambai Wawu Zal Akhir Dijeluk Nam Murut Nam Murut Asal Nama Dari Namiroh Dari Macan Tutul Terus Bapak Diramut Sampai Dewasa Bareng Dewasa Lepas Sokot Dison Dati Begal Dati Begal Dati Penyamun Setiap Begal Berhasil Begal Berhasil Akhir Banyak Yang Bergabung 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 Akhir Dati Balani Ku Wata Berbapak Raja Namanya Kanan Akhir Kerungu Kerungu Ono Begal Yang Berbahaya Tapi Gak Ngerti Nek Ku Namrud Anak Gak Ngerti Hanya Mendengar Ada Begal Yang Kuat Bolo Nek Sakeh Akhir Kanan Neki Menyiapkan Balat Tentera Disiapkan Balat Tentera Menghadapi Neki Namrud Sak Sake Balani Ket Bapak Bapak Akhir Pena Bareng Namrud Neki Waruh Ono Jenen Nge Kanan Tapi Gak Ngerti Nek Neku Bapak 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 Dibuat Awe Cilik Jadi Durung Tau Kenal Bapak Iki Ngo Balat Tentera Yang Cukup Banyak Lajeng Langsung Namrud Neku Menghadapi Balang Menghadapi Kanan Gak Melu Perang Akhirnya Balat Tentera Neku Perang Akhirnya Balat Tentane Kanan Neku Kocar Kacir Banyak Yang Terbunuh Sebagian Lari Bapak Tentera Neku Dipimpin Sendiri Oleh Kanan Berhadapan Langsung Antara Kanan Dan Namrud Berhadapan Langsung Kanan Gak Tahu Kalau Itu Anaknya Namrud Juga Gak Tahu Kalau Itu Ayahnya Akhirnya Desbun Kanan Terbunuh Kanan Terbunuh Berbapak Barang Sempun An Terbunuh Makan Namrud Menduduki Kerajaan Menduduki Kerajaan Semua Kerajaan Di atas Bumi Di perangi Kalah Perangi Mana Kalah Sing Menang Namrud Menang Terus Sehingga Semua Kerajaan Di atas Bumi Kalah Semua Akhir Namrud Menguasai Dunia Bapak Pengen Ani Dunia Ini Pernah Dikuasai Oleh Empat Orang Yang Dua Kafir Yang Dua Muslim Yang Kafir Pertama Ini Namrud Kemudian Yang Kedua Nanti Janteng Shaddad Bin Ad Niki Ketunane Nabi Nuh Ketunane Sam Shaddad Bin Ad Niki Pernah Muasai Dunia Sing Muslim Kalah Satu Dil Kornen Dil Kornen Kemudian Yang Kedua Nabi Suleman Bin Dawud Niki Pernah Menguasai Dunia Berbapak Akhiri Namanya Namrud Menguasai Masyrik Maghrib Semua Negara Negara Di Dunia Ini Dikuasai Oleh Sing Janenge Namrud Niki Namrud Pesak Rakyati Kepih Penyembah Berhala Penyembah Berhala Pun Hidupnya Tenang Jadi Wong Sing Dianggap Sebagai Tuhan Namrud Berhenti Ngaku Sebagai Tuhan Berbapak Akhiripun Terima Hai nambah sopoh kahanak kahanak iku ngabari ngabari bakaliku ono bucah sing lahir tahun ini yang menjadi penyebab kehancuran namrud Wow kalau cerita no sing lahir di pantai nih lahir di pantai nih lah ibunya Nabi Borembjen ngelayu saniki mu'min tapi merahasiakan Hai ibunya ngandut niku aneh di naliku ngandut iku gak ketorong Hai sakit gak ketorong nih ya kumpul dengan masyarakat tapi enggak ada yang menduga layu saniku itu hamil Hai layu saya ibunya Ibrahim iku hamil karo singroh Hai bareng kroso nge bading lahirno anak jendengi caro widok ngelarani babar niku mulajeng Tengguo Hai piambaan mateng ngajak konco bergol khawatir maki anaknya lahir dipaten saya nembik namrud Hai lu Bapak Hai akhirnya pun Hai si ibu Niku ngelahirno nengku lahirno nengku lahirno nengku lahirno ngelahirno nengku lahirno naliku nabibrohim lahir Niku langsung baro Bapak Hai semua berhalaku roboh Hai berhala niku roboh Hai layu saningali wajah Ibrahim ku kagum Hai wajah ini kumon corong Hai bersinar Hai Nur iki mencorong lewat Hai jabinehi Riki Hai pilingannya ini kumon corong Hai matu sinari Hai akhiri pada bapak berhala berhala niku sami roboh Hai kuluk mahkota-mahkota nih berhala ku podong mabur Hai podong mabur akhirnya jatuh ke bumi Hai mahkota kan patungnya diberi mahkota-mahkota Hai patungnya pola bapak patung patung-patung niku Hai digawek no kursi-kursi dari emas kursi-kursi dari emas Niku sami roboh Hai terasi kerajaannya namrud niku roboh Hai roboh tentang bumi Hai lajung ibunya Nabi Ibrahim sing jenngel Lai Yusak Niku nutup gua ku ditutup Hai barang ditutup terus ditinggal kondur Hai datang dalem eh tak ketoro ngomong hamilih gak ketoro tadi nalik kok kondur kuyo kuyok wong mulih sokulung ngomotan mawa Hai akhiri ibu niku nyambangi Hai nyambangi setelah seminggu Hai tujuh hari disambangi mbak ibu eh Hai bandi sambangi Hai didelah Ibrahim Niku Hai nyacep jempolane metu susu Hai nyacep dirijini metu madu Hai tetep dirijini mana iku metu anggur Hai jadi jempolane ini kimetu susu dirijini metu madu metu anggur hai lho sebab sakneniku ibunya sudah tidak khawatir lagi korno sokul diriji dirijini sudah cukup untuk menyusui Hai ajeng ditinggal berbapak Hai layusanku wira wiri wira wiri Hai tiap minggu disambangi tiap seminggu nge disambangi pitong jeno disambangi Hai suwene Hai niku sampai satu tahun Hai satu tahu ibu nedewe nge gumun iran gelis gede nih Ibrahim Hai niku tiap-tiap hari nge tiap-tiap hari iku podo ambek bayek semulang gede nih tiap-tiap hari di neng jurni nge gumun iku sampai suwene sepuluh tahun rolas tahun eh kok rolas tahun Hai tiap-tiap bulan tiap-tiap bulan podo ambek bayek biasa satu tahun Hai di tiap-tiap satu bulan iku podo ambek bayek biasa satu tahun Hai jadi nge gumun Hai satu tahun kan 12 bulan Hai jadi Nabi berku koyok bucah wis umur rolas tahun Hai satu tahun iku koyok bucah wis umur rolas tahun Hai berbapak wis mulai wis rolas tahun koyoknya tapi jik setahun Hai niku kapan nih dalu modal Hai delok kapan nih benge peteng Hai iku delok lintang Hai eh delok lintang Hai bandro lintang Hai palamma janna alaih lail Hai roo kau kabar delok lintang kolah ada Rupi Hai iku bayi pengiranku Hai jadi isi setahun wis koyok rola setahun Hai kapan nih benge metu delok lintang Hai ketok padang iku bayi pengiranku diberi teknolog kok akhiri kok surup Hai palamma afala kolah lau hibbul afilin aku gak demen dui pengiranku surup ini duduk-duduk pengiranku surup suatu malam keluar lagi melihat komar palamma ro'al komaro bazi hon kolah ada Rupi palamma afala ini onok bulan motor-motor iku bayi pengiranku Hai akhiri surup aku gak demen nabek pengiran sing surup ya Hai berbapak Hai akhiri menekatkan bahwa ini adalah makhluk juga Hai balamma ro'al shamsa bazi roh kola hadha Rupi hadha Akbar Iki bayi pengiranku ku delok sengenge ku mendor-mendor ku berarti siang hari metu Iki bayi pengiranku Iki lebih gede lebih gede katimbang lintang lebih gede katimbang bulan bareng sengenge ku linksir linksir Ayo ngerti wah Iki duduk pengiranku inna handil asya ku laha latas luku antaku na ilahan ya ya krono sengenge iso linksir liane bisa surup Iki gak patut ni dati pengiranku nalikan Niki warna bapak ya dawoh la in lam yahdini robi la akunan na minal komendorin Bapak Niki datuk mulai ya walaikum piyambai mulai tambah gede tambah gede piyambai kuis mulai wani bengok ya on duwur ya la ilaha illallah wahdahulah syarikalah ya kaumi ini bari ummi matu syrikun hei kaumku kaumku aku bebas dari apa yang kau sekutukan ini wajah tu wajiyah lilandi fatoras sama wakti wa'ab hanifau wa ma anamina al musrikit Nabi Ibrahim bengok ni ku wabih makhluk kurungu soalnya Ibrahim ni ku kurungu wa'alikum bengok kalau Bapak akhirnya yang jenengnya nampak itu kaget kurungu suara da ilaha illallah wahdahulah syarikalah ya kaumi ini bari ummi matu syrikun ini wajah tu wajiyah kaget seentara conqu5 yang jeneng ya Nabi Ibrahim matu matu pengen ketemu Bapak min keep ketemu ibu-ibu Bapak akhirnya mulai kajibil, ini aku mentuhi, kajibil Banyur nabi-banyaku diantar kali kajibil sampai petuk Bapak, baru Bapak ini aku semerep langsung melumpat, ngerangkul sebab nengali nur di wajahnya, rupa nengganteng, ada cahaya di wajahnya. Banyur akhirnya bareng petuk Bapak, petuk Ibu, Ibrahim mulai bertanya, ibu-bu, panggilan jangan kusintan, manrob buke, panggilan jangan kusintan, ya Bapakmu, nah panggilan ini Bapak ini kusintan, namrud, nah panggilan namrud ini kusintan, ush, dosok ngono ya. Aku takut, kemungkinan ini keunangan namrud belah nih. ya, murah Bapak, jadi kapan misbit takun sampai Dung Gengriku, panggilan namrud ini kusintan. Terus Bapak Ibu menolaknya, ujoh ya ujoh ngono. Tapi Nabi Ibrahim gak gelom layren. Tetep, la ilaha illallah warubi warubukulisyaik. Ibu ini nangis, Bapak ini nangis karena takut pada namrud. Ini mungkin nanti akan dihabisi semua. Akhirnya Ibrahim, ini matur dengan Bapaknya. Ibu, Pak, jangan mengkhawatirkan aku. Ampun, ngewato saken kulo. Kulo ini dijagi kalih dat, sing jagi kulo, mulai saking cilik dan juru niku. Kulo itu dijagi kalih dat, sing jagi kulo, mulai saking cilik ngantus kulo gede. Lalu Bapak, akhirnya Bapak iku terus terang. Dikhawatirkan nanti ada orang lain lapur. Lapur nengangmrut, ngelapurno tentang Ibrahim niku. Akhirnya langsung suan piambak Bapak iku. Bapak iku berarti jenangnya taroh. Baik tuan, anak yang lahir yang tuan khawatirkan. Niki saken niki pun lahir. Ternyata niku anak kulo. Lahir beton tengumah. Lahir beton tengumah. Akhirnya, akhir-akhir niki anak kulo niki moro datang kulo. Dan niki kulo ngaturih kabar penjenengan, terserah penjenengan. Anak kulo bengen napakno munggu terserah jenengan. Lagi kulo piambak beton sakit. Ngedek niku beton sakit, munggu terserah jenengan. Mela nik enten nopo-nopo munggu terserah jenengan. Akhirnya namrud muni, kini tekak nomor ini. Akhirnya Ibrahim ku ditangkep oleh Bapak. Dipendek. waktun niku namrud niku ajeng menghiasi tempat-tempat duduk. Mbaharis-baris baharat tentra. Baharat tentra yang ku tingkan baharis-baris ajeng nekakno Ibrahim niku. Barang sampo ini Ibrahim madib dengan namrud, Ibrahim ku noleh nganan, noleh ngewa. Langsung berani ngomong. Dengar pelajan namrud, ikbarat tentra yang baris niku. Ya, kau mi ma tak kudud. Wahai kaum ku, siapa yang kau sembah? Nah, di Dawi Allah. Wattlu alayhim naba'a ibrahima Wattlu alayhim naba'a ibrahima idhqala li'abihi wa kaumihi ma tak budun. Namrud ngomong, Ibrahim masuklah agamaku. Dan berbuatlah seperti yang kami perbuat. Karena aku yang menciptakan kamu. Aku yang beri rezeki kepada kamu. Langsung Nabi Ibrahim munik, Kadabtah. Kadabtah, kamu bohong. Kadabtah ya namrud, kamu bohong wahai namrud. Yang menciptakan aku adalah yang memberi petunjuk kepada aku. Yang memberi makan aku, memberi minum aku. Bapu itu namrud bingung. Namrud bingung, masyarakat bingung. Saat teman ini mulai dari itu, Njeru ati ini masyarakat itu sudah ada rasa teman di Ibrahim. Siji soko ngantengi, Namun luruh soko tampane, Namun luruh soko lembut kata-katanya. Aku mulai tertarik. Njeru ati ini masyarakat bingung. Namrud ini mulai dari Bapak Ibrahim. Wah, ini bahaya. Jadi anak buahnya, Namrud ini mulai tertarik dari Ibrahim. Terus Bapaknya itu tidak mencintai. Ini mencintai. Ini bucah cili. Ya, bucah cili urung ngerti apa yang diomong. Jadi, bucah cili urung paham. Yang diomong aku urung paham. Jadi, saya ini mencintai. Seorang yang punya kedudukan yang tinggi. Raja yang agung. Ini tidak patut kalau menyiksa anak yang masih sekian ini. Saya ini gunung mulai, ya. Api ono. Api ono. Dialusi, dirayu. Tapi suatu saat ditakut-takuti. Ditakut-takuti seksaane Namrud. Akhir pun para Bapak. Raja yang Ibrahim dibetoh kali Bapak. Suatu saat dikandani alus. Suatu saat diweden-wedeni. Masih Ibrahim, saya ini awamu dodo lo patung. Dodo lo berhala. Berhala sing gede ngeniki regane sakmene. Sing tanggung regane sakmene. Sing ciri regane sakmene. Nabi Ibrahim mendel mawon. Mendel. Menjawab. Tapi kalau itu dikongkong oleh Bapaknya. Nabi Ibrahim itu tandang. 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 Berlaku. Tandang. Tapi Nabi Ibrahim itu. Itu matur dengan Bapaknya. Tandang. Kau lalu abihi ya abadi. Lima takbudumah. Tandang, Tandang, Tandang. Tandang, Tandang. Tandang, Tandang. Tandang. yasm'u wa la yub syiru wa la yurni angka syai'a Bapaknya lanceng terus dawuh la illam tantahi la arjuman naka bahjurni maliyak ini awakmu terus ngunuk ya entah bahalang awakmu bisa kinyengkriya dalam masa yang lama lho Bapak akhirnya Nabi Brahim ku ya dodol dodol patung tapi patungnya ku dicancang sikile sikile dicancang nganggu tambang sengguwede diseret diseret yang burine diseret yang burine ambik ngomong man yastari ma yandurruhu bala yangfa'uh eh eh sapa gilam tuku barang sing gak nuk manfaati sing bahayani tahu-tahu apa sing gilam tuku barang sing orang nuk manfaati barang sing bahayani barang sing gak bahayakno barang sing orang manfaati wabih pada iya wabih wong kepadonya wang tapi gak w Rustagi sebab nopo kebesaran ayahnya kebesaran azar di sisi raja julawi aasih tukang gawe patung ku jenengnya azar nanti kalau Bapak terus ngoten Ibrahim kapan dikokon Bapak ayo tandang tapi diseret sikiling sampai Nabi Ibrahim berusia 17 tahun bahkan usia 17 tahun pun campur sampai masyarakat suatu saat ngepasi pasri yoyo riayah ini berhala-berhala pengiran mereka berhala-berhala ini dikawain omah khusus omah yang mewah dimana rumahnya itu terbuat dari marmer putih dan marmer hijau omah-omah itu tidak ada sakit marmer putih marmer hijau ini jurni gedon itu itu telung atas pitung puluh berhala jumlahnya telung atas pitung puluh kuabek itu dilunguh kursi dari mas berhala ini nah berhala yang paling gede ini ku ndaseku diwayi mahkota mahkota ku dihias-hias ambik intan yang mahal harganya moto ini berhala ku dari yakut yang merah moto ini moto ini berhala ku yakut yang merah kemudian berhala yang lain di kanan kiri kanan kiri sekitari berhala yang paling besar kami namrud ini ku kapan waye ryoyo ini ku nggawi panganan yang enak-enak berkorban-korban untuk berhala berdiseleh-diseleh-diseleh terus karnaval mupeng-mupeng kota maki balik tengene gedung tempat berhala iku panganan ekwis ilang nah rumang sana kaum iku dipangan berhala panganan korban pada dijubui yang baik setan baik setan dijubui terus kaum iku menduga Bapak itu dimakan berhala para Bapak terus akhirnya kaum iku metu yang orang-orang kecuali Ibrahim ayo Ibrahim bareng-bareng karnaval bareng-bareng Nabi Ibrahim kondo ini sakit aku gak melu aku warok ini para Bapak Nabi Ibrahim ku menurut lahir bohong tiga kali tapi sesungguhnya gak bohong tauryah tauryah itu hakikatnya benar tapi memandang lahirnya seperti bohong pertama mengatakan ini sakim saya sakit saya gak melu karnaval gak melu nah ini melihat dari lahirnya sakit mong dewek bergas kok kondonek sakit ini sakimku atiku ini sakim sing sakimku atiku atiku jadi aku didulok seku lahiri kayak bohong tapi hakikatnya tidak Ibrahim mengatakan ini sakim banjur wis tinggalin 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 barangkali Ibrahim kena taun kena cholera kalau Bapak akhirnya Nabi Ibrahim mengeri barangku habis sepada ngalu-ngalu ngoro-ngoro Nabi Ibrahim ku ngowo peco peco diberhala sekian banyak seratus tujuh pebaraku dipenggal semua tidak asik dipenggal dikabih barangkali atau peco di centel yang pundak yang paling besar cantol kalau Bapak Nabi Ibrahim tesluno barangkali ku terus balik berkarnaval seneng-seneng jalan-jalan balik di gedung gedung berhala ternyata semuanya sudah pecah semuanya sudah hancur kepalanya sudah putus tapi ada kapak ini di centel digantung dengan pundak berhala yang besar terhadap Tuhan Tuhan kita saya mendengar seorang pemuda pemuda namanya Ibrahim banyut namrud dawah panggil dia ya panggil dia supaya datangkan Ibrahim barangkali orang-orang menyaksikan supaya mereka menyaksikan kuku wabih masyarakat ditekakno Nabi Ibrahim dipanggil dan Nabi Ibrahim pun datang namrud ini ngomong menyebut apakah kamu yang berbuat ini terhadap Tuhan Tuhan kami ya Ibrahim tembung Ibrahim disebut ini berarti wisono fi'ilduhir terus Nabi Ibrahim dawah balfa'allahu kabiruhum hadah ini bohong yang kedua dipandang dari lahirnya balfa'allahu kabiruhum hadah itu ini diduluk sekolah bahkan yang berbuat itu adalah ini yang terbesar ini ya kabiruhum jadi berhalah yang terbesar ini yang berbuat ikulahiri padal gak ngono ya balfa'allahu balik agawi sopok Ibrahim berikut temung Ibrahim disebut apakah kamu yang berbuat ini terhadap Tuhan kami hei Ibrahim ini disebut dalam kalimat berarti itu disebut isim dohir terus Nabi Ibrahim menyebut tidak tidak nondomir balfa'allahu balik agawi sopok Ibrahim hu ing hara ambik duting kabiruhum hara di gedeket ini berhalau aku iki kalau dipandang dari sisi lahir ini yang berbuat ngono padahal kak ngono padahal kak ngono yang berbuat itu Ibrahim tapi dirasak bahwa alam ini ini yang berbuat tembong ya Ibrahim ini yang berbuat koyok koyok padahal Ibrahim yang berbuat dan pembesarnya ini kabiruhum adah balfa'allahu kabiruhum adah banjur pas'aluhum ingkano yantikun cobalah kamu tanya berhala berhala itu kalau memang bisa berbicara akhirnya para bapak ya abih kodoh meneng ayo dikokon takon yang berhala apa ya bisa ngomong akhirnya kamu sekalian berbuat dolin buruk sekali bagi kamu sekalian dan buruk sekali semua yang kau sembah selain Allah kemudian kata-kata Ibrahim ini dianggap persoalan yang besar persoalan yang besar berbapak akhirnya dipimpin oleh Namrud mereka berkata bakar saja Ibrahim bakar saja tolong Tuhanmu tolong Tuhanmu berbapak Imam Shadi Dawu kemudian Namrud ambil menteri-menterinya perdana menterinya ambil rakyat ini mengumpulkan kayu bakar menut saking gunung menut saking gunung ini diangkuti kalih keledai diangkuti kalih keledai kalau bapak ngumpul kayu sampai tiga bulan jadi sejak menu agai podong keledai ngusung kayu dari gunung lamanya sampai tiga bulan bareng saya mengumpul di sumet kayu dan di sumet timbullah hawa panas asap mengepul sampai ahli kota mati karena panasnya karena asap daripada api yang sekian besar perbapak banyak sebagian kaum ini Raja Namrud ini podong mudun ini ini kuwa-kuwa mendelik bayuk podong gawe pelindungan duduk tanah bayuk melepuh yang yuruh tanah melepuh yang cepit-cepitan batu berbapak poana si geneneku sampai dumugi damaskus sampai dumugi damaskus sam bayuk wah beku podo bingung podo bingung nah kalau seperti ini bagaimana melontarkan Ibrahim ke tengah-tengah api ga iso lewung cedek wis gak wani dari jauh sudah terasa panas jadi ga iso nguncana Ibrahim berbentuk sakit kalau bapak rakyat ini ini musuh nabi ini berbentuk sakit umat ini musuh nabi ini jalan buntu mesti iblis turun tangan oke aku jaman bien ya awet jaman bien awet jaman namrud ini tadi kapan musuh nabi musuh nabi jalan buntu iblis turun tangan ibrahim akhirnya kalau bapak iblis itu berbentuk seorang laki-laki nuturi kaum tak kandani ya ini tidak bisa menguncana ibrahim tidak manjanik manjanik itu bandil bandil yang diluntan umur oke yuk zamane bien nguntal no geni ya neng benih musuh itu nganggung manjanik bandil iblis kok ngerti manjanik berguna iblis aku tahu sebuah nerokok atau dulu nerokok nerokok aku nero manjanik manjanik nerokok besok kanggung balangi wong sing liwat sirotol mustakin ini kelonjenkan besok aku nerokok buten enak buten enak ini aku dibalangi kali manjanik ini dibalangi pada suatu mustakin ku perjalanan 10.000 tahun mendatar 10.000 tahun naik 10.000 10.000 tahun menurun perat ini dibalangi manjanik watu-watu semurup guantol gantol nah dulu ini aku akhirnya saking manjanik yang ada di dalam neraka itu didudono cara nenggawi tengkau me raja namrut ini kalau bapak akhirnya iblis aku muruk inggawi bareng iblis dibantu ambik komen namrut berhasil membuat manjanik terus nabi iblis iblis didelepati didelepati banyak diuncana dengan manjanik ini wahamu ayal kau binar padu jatil malaikah malikat langit ini gemuruh gemuruh padu matur ya ilahana wa sayidana abdu ka ibrahim layak butuh kawairu fil ardi fakai fayur ma finar kusti kusti tengk bumi niki sing ibadah tembingan namung ibrahim tok kusti namung ibrahim tok kados budi niki ibrahim diuncana ajang kusya Allah baring wahyu ini malaikat ini malaikat intolabal ya anah minggum ba'ahwi suhu ini bantuan ibrahim jalu pertolongan meng sirah tulungan ibrahim akhirnya mikail moro mikail ya ibrahim in arota an asukola kal amtar wakut fi ula gannar ibrahim apa awakmu karep awakmu gelem aku ngecol na udan genine bin mati aku melepaskan hujan kok udanku senyak geli mekai ibrahim matur lah hajatali bikap aku gak butuh sampeyan aku gak butuh sampeyan raja raja jibril jibril genti rawuh ya ibrahim ala khajatun bakola ibrahim alaih salam amma ilaikah falah hasbi min suali ilmu bihali ini berbapak kangguni wongaji tasawuf waktu ini nabi ibrahim sampai pada tingkatan pada tingkatan taslim tingkatan taslimku diatas tawakal khusus tawakal niku enten tawakal umum enten tawakal khusus diatas tawakal khusus niku taslim diatas taslim niku tabwit berbapak tawakal niku nik umum orang masih harus berusaha seidina umar gambar koyok petani inamal mutawakilu alladhi yurki badrohu alal adhi watawakal sesungguhnya orang yang tawakal itu seperti petani menyebar biji tanamanya diatas bumi kemudian baru pasrah kemeng tawakal inamal mutawakilu alladhi yurki badrohu watawakal di uang tawakal kukoyok wang sing nyebar winih neng duri bumi bayur pasrah adhi adhi ini tetap kudu usaha usaha gak tempe usaha gak tahu usaha jadi petani usaha gak botol gak apa bayur pasrah dengan Allah itu tawakal wang umum ini tawakal wang khusus ini ku tarkul kasbi tarkusabab syikotan biwak dillah istilah lain antaskuna biwak dillah antaskuna biwak dillah iku awak mu iku tenang merasa tenang dengan janji Allah gadik kerjo gadik kerjo iku tenang karena Allah sudah janji sikotan biwak dillah gadik kerjo tusdure tawakal umum jendenge taslim taslim antak bafiyah biilmilah antak bafiyah ketika kamu merasa cukup dengan pengertian Allah nah ini contoh Nabi Bbrahim ini disambangi Jebril rahim apa kamu punya hajat iya tapi tidak kepada sampean pada siapa pada Allah yang dunggu negus Allah enggak Allah wiskerti jadi jadikan sudah sampai taslim itu juga dunggu yura kerjo yura dunggu tapi kalau masih ditawakal umum khusus khusus ini benar tidak kerjo tapi dunggu tidak kerjo tidak usaha tapi dunggu tidak dunggu ini taslim tidak usaha tidak dunggu yura cukup Allah sudah ngerti ini contoh Nabi Buraim tidak tidak dunggu Allah sudah ngerti berbapak baru ngerti terus ada panggilan dari Allah eh Jebril api itu pukul dengan sayap mu akhirnya para Bapak itu dipukul sampai sayap mulai kajipil kemudian akhirnya muru peniku sirap muru peniku sirap muru peniku wajah wa ja'ala allahu alihah bardan wa salaman ala ibrahim kulna ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim berbapak berbapak banyu api ini betul panas malah sandinya ini nyumber nyumber sumberan banyu sing adem kewet tengah nabi berbanyu tumbuh tumbuh tumbuhan dilima aneh ini nyuruh ini itu matuh banyu sing dingin kewet tengah tumbuh popongan dilima banyu akhirnya tidak cukup menuduk mulai kajipil ngowo amin ngowo gerdin dari surga nanti nikono malah wena nabi perahim tiga wak no sarir dari surga nure amin itu itu jeneng babut lemak min sundusin dari sutra lemak itu spraynya dari sutra nabi berahim di paring mahkota mahkota dari surga akhirnya para wapak para ibu nabi berahim lungguh negerdin yang indah kanggu mahkota seperti mahkota raja put mutton jadi kehidupan sangat mewah nabi ibrahim di dalam api ini halam makan amin amri ibrahim lama ul qiyafinar berbapak namrud yang jauh dan rahmat Allah biar mba munggah ni pangunan sing duwur pokoknya dak mutan wani pangunan sing duwur supaya sakit ngali kondisinya nabi ibrahim pangunan sing duwur mengakhiri genin ku metu peletik 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 ini ku mabur mengenai pakaian namrud pakaian namrud ku kubung semuanya terbakar kecuali badannya awa iseng metan kubung apa kusah lu ku ngersak ngunuh ngersak no wong wong ku ben ngerti nek geniku sejati nek ga iso ngobong geniku ga iso ngobong nek ga dikersak no Allah tanpa izin Allah gak bisa ngobong ini wali wali mong sing cedak Allah ku ga wadi ambik rokok ga wadi pokok dikersak Allah masih rokok juga ngobong buktini molekat zabaniyah tukang nyekson ku juga ngobong ngujur ini rokok panjur poletik ini ku muabur ngenein namrut pelambini kobong kabih tapi awae ora kobong ya berbapak seperti itu namrut juga masih belum ambil pelajaran ya tasih tetep biambakin dodro berbapak ditus nopisan imam sya'labi dawoh raja namrut itu pertama kali raja yang diktator di atas bumi namrut itu mengaku sebagai Tuhan mengaku sebagai Tuhan selain Allah imam as-sadi dawoh suatu saat di negeri namrut ini terjadi larang pangan bumi tandus bumi ku poso tidak menumbuhkan tumbuhan Mbak Yur sebelum itu namrut iku wis nyimpeni semua hasil bumi di negara itu ini sudah ditimbun oleh namrut memang menunggu-nunggu saat yang sempat kesempatan yang bagus iku ditimbun akhirnya bumi itu gersang bumi tidak menumbuhkan tumbuhan akhirnya terjadilah larang santang pangan kurung-nunggu yang dipangan dari semua penjuru datang kepada namrut namrut mau menjual barangnya kalau mau sujud dan orang itu mengakui dengan kata-katanya antarobi antarobi bapak dari berbagai negara ngotong terus terpaksa kaumnya itu setiap datang sujud mengatakan antarobi sujud mengatakan antarobi akhirnya Ibrahim dengar Ibrahim dengar terus Ibrahim ini aku tekan namrut ingin hasil bumi barang berhadapan dengan namrut namrut tidak pangkeling berkau pisah suwi pisah suwi namrut tidak pangkeling hei Ibrahim menana aku kusopo Ibrahim dawoh anta abdun min abidillah kamu itu hamba dari hamba Allah Ibrahim usjud bersujudlah kepada aku Nabi Ibrahim menjawab tidak patut sujud kecuali kepada Tuhan yang harus disembah terus takun siapa Tuhan yang disembah Nabi Ibrahim dawoh arob bulma'bud huwa alandi yumi tuwayuh Tuhan Tuhan yang wajib disembah ada Tuhan yang bisa menghidupi dan bisa mematikan dijawab kali namrut aku ya bisa aku mati ya bisa nguripi ya bisa terus ditawanan ditahanan ada dua orang karena kesalahannya ini harus dibunuh tawanan dipanggil itu tahanan aku keluarkan bawa sini ini maksudnya loroh-loroh ini adalah hukuman mati Tuhan coba lihat aku yang dibunuh aku bisa mematikan yang di lepas aku juga bisa menghidupi dan Nabi Ibrahim tidak kurang akal Tuhanku tidak hanya itu tapi Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur coba kalau kamu berkuasa terbitkan matahari dari barat akhirnya bingung namun di kuban bingung berbapak nalikoneku wis notok namun bantahan kalah dibatan kalah barengono namun satu-satunya jalan pengeran Ibrahim dibunuh pengeran Ibrahim dibunuh wisakin gawi menoro menoro yang gede yang dukur berbapak ketika membuat menara ini di negeri Babilonia di negeri Babil ku gawi menoro menoro ku dukure limolas kilu dukure limolas kilometer dukure ombone 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 pitung pitung setengah kilometer ombone jadi duriku limolas farsahon sak farsah itu 7500 meter jadi duri rong farsah ombone sak farsah Imam Al-Amidi Dawuh bangunan menara utawa panggung itu di negeri Babil berbapak bareng panggung kewis jadi panggung menara namrud ini memelihara empat burung Garuda empat burung Garuda yang kode ini dipakani mendino menganggu daging ombone nganggu homer burung Garuda ini pakanani daging ngobone homer ara sampai kuat bareng sampun latihan sempurna akhirnya namrud ku enggak peti dari kayu peti nah berbapak peti itu diberi pintu ke atas diberi pintu ke bawah banjur sudut sudutnya peti ini ditaleni oleh sikile burung Garuda taleni oleh sikile burung Garuda berbapak burung Garuda ini bersengaja tidak diberi makan sampai berhari-hari sampai lapar maksudnya apa mungkin dimingiming kali daging dimingiming kali daging daging ini ku dideleh pucu e kayu tongkat tongkat iku puanjang jadi lebih tinggi daripada dadung singkangku dadung Garuda lebih tinggi nah tongkat iku pucu e tongkat diberi daging berbapak akhir nambut ini setelah naik cenggine menara ini ku panggung menara kosar limu alas kilometer terus numpak petinya numpak peti langsung daging yang pucu e tongkat dibuka otomatis Garuda papat ini ku kronowis luwe pengen mangan dikejar di muabur dll juga esok ketemu orang berjalan e tongkat tongkat itu sandure sandure ke Garuda dikejar terus berbapak setelah sampai waktu yang lama wajir itu diutus sampai Raja Namrud Perdana Menteri yang dihajar hanya satu Perdana Menteri yang cerdas Perdana Menteri yang taat dan cerdas Bukaan lawang iseng mendukur Barang dibuka aku melihat langit itu para bapak iseng koyo mau urung ketok cerdak seperti tadi ya seperti semula Bisa ini bukaan lawang saya mengisor bang dibuka ini para bapak ngandap ini koyok gelombang ngandap ini koyok gelombang gunung gunung seperti asap tadi gunung gunung ku tampak seperti asap bawah ku seperti gelombang para bapak tutup panah dua pintu tutup sampai suwe burung gadem mengejar daging terus mengejar daging terus akhirnya para bapak dibuka manah lawang dulu langit itu gelap pintu kebawah dilihat gelap ketika sedang naik terus onok molekat nyopo molekat nyopo kurungu suarane ila aina ya adu Allah kemana wahai musuh Allah disopo namun menduga nah ini suaranya Tuhan Ibrahim ini suaranya Tuhan Ibrahim langsung korok bapak terus namrut nyekil gendewo jadi pada waktu berangkat betuk gendewo anak panah tiga pedana mentinya juga membawa satu gendewa anak panah tiga terus anak panah ditaruh di gendewo diarah di langit langsung dilepas anak panah dilepas berbapak akhirnya anak panah ini ceblok ceblok ini sampun berlumuran darah ini pengeran Ibrahim di ke panah bunga namrut bunga aku sudah membunuh Tuhan langit Ikrimah Imam Ikrimah Dawuh kenapa panah iku kok berlumuran darah kono ada ikan iwak iku ripi diantar langit dan bumi iwak le iwak itu pengen berkorban dirinya untuk tabut kepada Allah ikan ikan iwak iku ripi tengah tengah antarnya langit bumi langit jombok segera cedek ngur cedek kura menduk iku tuh langit iwak kadang-kadang akan terjadi hujan hujan kok iwak berbapak krono iwak iku pengen berkorban dirinya untuk Allah maka ikan itu menghadang panah menghadang panah akhirnya panahku mengenai ikan itu mengenai iwak kola al-azizi inna namrud lam yazal yas adu fil jawi oh semoga terus semoga akhirnya dipanggil mereka ila ayna ya adu Allah inna baina kawab bina sama hum sami ati amin kemana musuh Allah langit masih jauh perjalanan mungkin sampai ke langit masih kurang 500 tahun masih kurang 500 tahun wakili molekat iku getak digetak dan digetak para bapak langsung wazir mati pedara mati mati lalu mulai kajibil mukul peti dipukul mulai kajibil ambik suwi ini akhirnya ceblok ini segoro ceblok ini segoro para bapak terus digulung gulung ambik ombak sampai mendarat barang mendarat ini eh namrut mati soko peti sudah beda awalnya namrut iku rambutnya masih hitam jenggot iku masih hitam karena takutnya menghadapi bahaya iku sampai akhirnya sepuntan jadi putih jenggot jadi putih rambutnya jadi putih bareng balik dengan kami kami pangkeling kami pangkeling yang mendukai itu bukan namrut karena rambutnya jadi putih jenggot jadi putih menyur Imam Syaklabi Dawuh gusya Allah melepaskan angin mengenai menaranya akhirnya menaranya roboh ngerubui orang-orang yang memiliki kerajaan orang-orang di sekitar kerajaannya namrut ini mati kabeh kerubuhan nikum menara niku aw ku dawe Allah fahar alaimu syakfu min faukihim banjur namrut nyeluk Ibrahim Ibrahim sakis terakhir matur pengeranmu konmudun berhadapan nampi aku satu-satu pengeranmu konmudun konmudun berhadapan nampi aku ngutak patenane pengeranmu bahwa Bapak begitu itu memang kebiasaan raja lesudah kalah maka mau berhadapan langsung Ibrahim tarin wahyu Allah Ibrahim kondone nangbrut kon angen nangen bakali Allah kirim bala tentera wisaki milio bala tentera apa yang saya pilih nambrut pikir-pikir ini bala tentera manuk gede-gede ini bala tentera garudo garudo gede-gede wisaku jaluk bala tentera nyamuk nyamuk jadi Allah berkirim bala tentera bapak akhiri nambrut ini aku meleh nyamuk penuh angen angen nambrut nyamuk aku makan warg itu terus mati mamuk aku makan ini warg mati bayul para bapak nabi brohim kondo nambrut sekarang kumpulkan semua baratan teramu dari semua penjuru kumpulkan mereka supaya bawa tameng besi perisai mereka supaya pakai baju besi baju baju besi baju kering besi persiapkan untuk bala tentera tentera Allah bala tentera yang paling lemah paling lembek jenengi bala tentera nyamuk berbapak nambrut ku mempersiapkan bala tentera om bone om bone barat tentera 30 km kesana 30 km berbapak ini temer masjid ini meriko selawi meriko selawi iku selawi iku 30 km panjangnya 30 km lebarnya 30 km bala tentera namr imam al-azizi dawuh bala tentera namrut ini dipersiapkan di negeri kufah negerinya di negeri kufah bareng sampun teko hari perjanjian pertemuan antara tentera namrut dengan tentera nyamuk nyamuk kemetupak dari lautan perul 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 sampai sengeng ketutupan nyamuk ini memenuhi mulai dari negara barat dan timur negara barat timur penuh dengan nyamuk sengeng sampai embutun ketuk peteng warah bapak akhirnya Allah perintah nyamuk tersebar berhadapan dengan tentera namrut heran terakhir nyamuk itu itu menyebut perisai besi coblos tembus tembus daging daging itu disedot sampai entek cari balung nyamuk itu kepen beres perisai sampai tekan baju besi itu tembus nyamuk sepiro iku akhiri entek fakalat walam yaku minhum khairu idham karik balung ngetok walaku jame ahum apa akhir krisya Allah ngutus nyamuk sengpaling cilik sengcacat pisan paling cilik cacat pisan diperintah Allah hadapan namrud nyamuk yang paling cilik akhirnya sengp nubirung nubirung terus munggah neng utak ngulayum lono ngulayum rene ngulayum lono melayum kesakitan ini nyamuk ini meneng neng dasi namud suwede patang puluh tahun itu merasa neng apa sakit neng nyamuk lono bapak lono neng lono 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 perintah penggawa penggawa ini kongkong ngepelai kongkong ngeluh dikepelai kan penat akhirnya dikepelai aku kesel tangan akhirnya dikepelai aku sandal itu gentenan bendino aku ngepelai terus patang puluh tahun bayang patang puluh tahun akhirnya bapak kekeselen akhirnya digulai petel digulai petel diantem nge ndasin namrut pecah bareng pecah nyamuk singcilik melebu iku iku dati sakman umprit gedenya metuk terus mabur gedenya dati sakman umprit nyamuk muning ini hadha jazau aduwilah inilah pembalasan musuh Allah terus akhirnya nyamuk ini pergi akhirnya Allah ngurusak namrut salah bala tentera ini dengan bala tentera yang paling lemah sing jenenge nyamuk berbapak ini da'wono wama yak lamu junu darub bika ilahu nah kuat koyo opo tapi kapan dikersan Allah jadi lemah ya lemah di namrut para bapak ikumu ceritanya wongi uwelek seperti ceritanya perang perang salib perang salib perang salib yang memimpin rajanya romawi itu ini terima terima lion head ini itu pengini ngegok topeng di buku rupanya wolek rupanya wolek pimpinannya perang salib yang melawan Sulahuddin al-Ayub ini. Jadi rata-rata yang raja-raja kabir, yang hebat-hebat itu rupanya elek. Kaya peronku ya rupanya ya elek, pesagi. Ya makadanya ini sempurna selesai ceritanya Ibrahim sampai Raja Namrud. Ini ceritanya Nabi Sueb sampai selesai. Ini diterusnya ceritanya Nabi Ibrahim datang Mesir. Di Mesir waktu itu ada raja namanya Tortus. Raja Tortus. Nah sehingga akhirnya ngepek bujuni Nabi Ibrahim, Saroh. Tapi setiap akan menyentuh tangannya jimpe. Akan menyentuh jimpe. Akhirnya dilepas malah dibayi hadiah Siti Hajar. Terus Saroh nanti nurungkan Nabi Eshak. Nabi Eshak nurungnya Iso dan Yaakub. Iso enggak punya anak yang jadi Nabi kecuali hanya satu namanya Ayub. Ketunan Iso ini menjadi orang-orang Belanda, orang Inggris, orang Perancis, orang Romawi. Ketunan Iso ini menjadi Nabi-Nabi. Ada yang menyebut Yusuf. Ada yang menyebut Musa. Ada yang menyebut Harun. Mereka menyebut Nabi Isa. Jadi Tuna ini Yaakub ini jadi Nabi-Nabi. Roso-roso. Nek Tuna ini Iso ini namun si tok tok jadi Nabi. Nggak ngeku jadi Nabi ayub. Bismillahirrahmanirrahim. Adhan Janganirrahim. Nabi Ayub. Amin. Nabi Ayub. Al-Fatihim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh